Intro Selamat siang pemirsa Probesos kembali hadir di hadapan Anda Beragam informasi tajam, teraktual dan terpercaya kami sajikan untuk Anda Bersama saya Solva Sari berikut berita selengkapnya Hujan beras yang mengguyur kawasan Singosari, Kabupaten Malang sejak Senin Malam hingga Selasa Dinihari Membuat pelengsengan dengan tinggi 10 meter dan panjang 10 meter longsor Tak hanya pelengsengan longsor juga menyeret bangunan pos keamanan perumahan bumi Mondoroko Raya Beserta korban yakni satam bernama Rudy 70 tahun warga desa Watugede Ketua RW 15 desa Watugede Pandu menyampaikan bahwa peristua terjadi pasca hujan deras Korban yang sempat tertimbun material longsor berhasil diselamatkan oleh Kapal Seks Singosari Dengan kondisi luka-luka dan telah dievakuasi ke rumah sakit terdekat BPBD Kabupaten Malang menghindau masyarakat supaya lebih waspada karena intensitas hujan di wilayah Malang Raya yang cukup tinggi dan disertai angin kencang Ya pemirsa dari Kabupaten Malang kita berhari ke Surabaya Peringati hari ibu siswa beri kado buku puisi berbagai macam cara dilakukan untuk peringati hari ibu yang jatuh pada tanggal 22 Desember 2021 Satu 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 yang sejumlah siswa SD ternama di Surabaya Timur menggelar baca puisi untuk ibu dan memberikan buku kumpulan puisi karya siswa-siswi tersebut kepada orang tuanya Aisyah tidak bisa menahan air matanya saat membacakan puisi untuk ibunda tercinta Tak hanya itu sang ibunda pun turut meneteskan air matanya saat puisi tersebut dibacakan Dalam puisinya Aisyah mengungkapkan terima kasih-kasih sang ibu yang telah merawatnya Setelah pembacaan puisi ketiga siswi tersebut memberikan kumpulan buku literasi puisi karya siswa pada orang tua mereka masing-masing Diharapkan dalam peringatan hari ibu ini para siswa mengungkapkan keinginannya dalam bentuk tulisan yang dapat dibaca oleh masyarakat dan orang tuanya sendiri serta di sekolah Pemirsa demikian progresus edisi hari ini saya Sofasari beserta segenap kru yang bertugas pamit undur diri terima kasih dan sampai jumpa Terima kasih Tasha baik pemirsa saya sekarang sudah berada di lokasi Gunung Semeru Kabupaten Candipuro Kabupaten Lumajang Jawa Timur Ya benar Tasha yang pemirsa adanya guguran awan panas di Gunung Semeru sekitar pukul jam 9 pagi tadi Guguran awan panas Semeru dengan jarak luncur 4,5 km Pencarian untuk sementara dihentikan kembali ke pospoinduk Lantarannya tim Sargabungan Kampung Retang Kamar Kajang diminta meninggalkan lokasi pencarian Serta alat berat penggalian ditarik semua untuk menjauhi lokasi Hingga saat ini kondisi di penanggal sendiri sangat kondusif Para pengungsi masih beraktifitas seperti biasa pada tendanya masing-masing Kemudian anak-anak melaksanakan trauma healing dengan agenda belajar dan bertemu segenap relawan Di area posko penanggal sudah memasuki zona hijau dimana masyarakat lebih aman Namun tim Basarnas BNPD tetap menghimbau kepada para pengungsi agar tetap waspada Ya pemirsa itu tadi informasi yang dapat saya sampaikan Saya setiap hari melaporkan langsung dari Lomajang Jawa Timur kembali ke studio Saya setiap hari melaporkan